Mari, mari kemari, mari kemari Assalamualaikum, Bokertof Kafrim, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudari Kita di pagi hari ini akan menikmati sajian eksposisi kitab kisah para rasul 45 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-32 Nah, host kita yaitu Ibu Lindsay di pagi hari ini Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudari Sebelum kita mendapatkan eksposisi kisah para rasul Marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa Ya Allah Bapak kami di surga di pagi hari ini Dengan segala pujian syukur sembah sujud kami kehadapanmu Kami merasakan kasihmu di sepanjang pekan ini Kami kembali mengucapkan syukur untuk itu Kami akan menikmati sajian eksposisi kitab kisah para rasul Bapak yang ke-5 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-32 di pagi hari ini Kiranya pengajar kami Ibu Lindsay Engkau berikan hikmat kejaksanaan Sehingga menyampaikannya kepada kami Dan kami siap mendengarkannya Berilah kami juga internet yang lancar di pagi hari ini ya Bapak Sehingga acara kami ini berlangsung dari awal Hangga akhirnya dengan lancar dan baik Terpujilah namamu ya Bapak Kami siap mengikuti sajian eksposisi di pagi hari ini Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama putramu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Haleluya Amin 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 Puji Tuhan Ya Kok udah kok jadi aneh ya wajahnya Tadi Oke kita melanjutkan Kita melanjutkan Kisah para rasul Bapak 5 ayatnya yang ke-26 Kemarin kita stop di 25 ya Semoga kita bisa sampai 32 pagi ini Kita ngebut nih Kita udah keduluan sama anak-anak membaca Alkitab nih nanti Baik Ini Sampai langsung Pasar 5 ayat 26 Ini di layar kelihatannya bu pasal 5 nya ayat Iya Iya Kelihatan Kelihatan silahkan Oke Kisah para rasul Bapak 5 ayat yang ke-26 Maka pergilah kepala pengawal serta orangnya kebaik Allah Lalu mengambil kedua rasul itu Tetapi tidak dengan kekerasan Karena mereka takut Karena mereka takut Kalau-kalau Orang banyak melempari mereka Oke Dua pelan Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya kebaik Allah Lalu mengambil kedua orang Lalu mengambil mereka Kali ini tidak dengan Violence Kenapa Kenapa kali ini mereka Mereka agak takut-takut Kenapa Karena saat itu Petrus dan Yohanes ada di depan Banyak orang Ini orang-orang Yahudi Ada orang-orang Yahudi yang Ortodoks Atau menjalankan keyahudiannya Ada juga Banyak juga Orang yang Orang Yahudi Yang tidak menjalankan keyahudian mereka Dan orang-orang Yahudi ini Yang tidak menjalankan keyahudian mereka Ya Adalah Orang-orang yang menanti Menanti-nanti apa Menanti-nanti Mujizat Karena di hari sebelumnya Petrus dan Yohanes sudah melakukan Mujizat Jadi setiap kali Petrus Petrus atau Yohanes Ada Di pasar-pasar Dibait Dibait Tuhan Dibait Allah Mereka selalu menanti Mereka selalu menanti Mujizat yang terjadi Ya Mereka Jadi Si kapten ini Orang-orang Farisi ini Mereka mengambil Menangkap Petrus dan Yohanes ini Dengan secara Baik-baik Tidak dengan Violence Ya Nah Karena mereka Takut Dilempari Batu Ya Kalau orang-orang Yahudi ini Dari dulu Sampai sekarang Itu kan Orang-orangnya Apa ya Gampang emosi Ya Gampang marah Ya Bentar-bentar Kekerasan Makanya kita lihat Di Middle East Di Apa Middle East itu Di Timur Tengah Itu kan orangnya Kasar-kasar semua Ya Gampang marah Gampang emosi Gitu Sekarang Kita lihat Bentar-bentar Dor Bentar-bentar Dor Ya Salah-nggak salah Dor Suka-nggak suka Dor Ya Itu Itu orang-orang Middle East tuh Kayak gitu Ya Sampai sekarang juga Begitu Sama Dari dulu sampai sekarang Mereka Orang yang gampang Apa namanya Dipanas-panasin ya Oke Selanjutnya Yang ke-27 Ayat yang ke-27 Mereka membawa Keduanya Dan menghadapkan mereka Kepada Mahkamah Agama Imam Besar Mulai menanyai mereka Oke Seperti ini sama nih Minggu Minggu kemarin Kita membahas Kenapa mereka ditangkep Dan siapa yang nangkep mereka Yang nangkep mereka adalah Guru-guru Agama Farasi Sanhedrin Ya Orang-orang Mahkamah Agama nih Orang-orang yang beragama Orang-orang petinggi Ya Mereka Ini sekarang mereka Ditangkep lagi Dihadapkan mereka Kepada Mahkamah Agama Ya Istilahnya Di depan MUI Yang paling tinggi Di Indonesia Itu apa Oh Departemen Agama Ya Departemen Agama Ya Imam Besar Mulai menanyai Mereka Istilahnya Di Interogasi Oke Silahkan Selanjutnya Selanjutnya Ayat 28 Katanya Dengan keras Kami mengarang Kamu mengajar Dalam nama itu Namun Ternyata Kamu telah Memenuhi Yerusalem Dengan ajaranmu Dan Kamu Hendak Menanggungkan Darah Orang itu Kepada kami Ya Dibilangnya Darah Orang itu Kenapa Mereka Tidak berani Mengatakan Darah Yesus Kenapa Mereka Tidak berani Mengatakan Yesus Kenapa Dengan Keras Kami Melarang Kamu Mengajar Dalam Nama Itu Ya Nama Yesus Itu Banyak Itu Offended Istilahnya Banyak Membuat Orang Tersinggung Banyak Membuat Orang Tidak Comfortable Apa Ya Berisik Tidak Comfortable Namun Ternyata Kamu telah Memenuhi Yerusalem Dengan Ajaranmu Nah Ajaranmu Benar Bentar Apa Yang Diajarkan Petrus Dan Yohanes Ini Ya Dan Kamu Hendak Menanggungkan Darah Orang Itu Kepada Kami Karena Berkali-kali Petrus Dan Yohanes Mengatakan Bahwa Mereka Yang Membunuh Yesus Mereka Yang Membunuh Yesus Bukan Roman Soldier Bukan Pilot Tapi Mereka Orang-orang Sain Hydrin Orang-orang Ferisi Inilah Yang Membunuh Yesus Nah Kan Saya Sudah Katakan Sebelumnya Orang-orang Israel Ini Gampang Panasan Gampang Emosi Ya Jadi Mereka Sangat Hati-hati Untuk Bagaimana Menghadapi Petrus Dan Yohanes Sama Halnya Sekarang Di Indonesia Ini Orang-orang MUI Para Petinggi-petinggi Ya Sangat Hati-hati Bagaimana Mereka Menghadapi Orang Kristen Sekarang Menghadapi Pakace Menghadapi Umat Nah Sekarang Kita Lihat Ajaran Apa Saja Yang Diajarkan Oleh Petrus Dan Yohanes Disini Ada Empat Puluh Empat Puluh Pengajaran Empat Puluh Doktrin Yang Mereka Ajarkan Empat Puluh Hal Ya Ini Berlaku Sampai Sekarang Juga Tidak Tidak Pernah Berubah Yang Pertama Adalah Crucifixion Atau Penyaliban Yang Kedua Itu Physical Resurrection Of Jesus Itu Kebangkitan Yesus Dari Mati Ya Secara Fisik Itu Kelihatan Kuburannya Kosong Cuma Ada Kafannya Aja Kalau Orang Islam Bilangnya Kafannya Aja Pembungkus Mayat Atau Napkins Masih Ada Tapi Mayat Nggak Ada Nggak Ada Sisanya Nggak Ada Nggak Ada Bekasnya Yang Ketiga Adalah Kenaikan Yesus Kristus Ke Surga Ke Langit Yang Ke Empat Adalah Repentance Atau Pengampunan Dan Penebusan Dosa Yang Kelima Adalah Hanya Yesus Hanya Yesus Penebus Dosa Yang Bisa Menebus Dosa Savior Atau Juru Juru Selamat Yesus Adalah Satu-satunya Juru Selamat Yang Lima Yang Keenam Adalah Baptis Air Baptis Air Untuk Semua Tanpa Kecuali Yang Ketujuh Baptis Roh Untuk Semua Tanpa Kecuali Yang Kedelapan Prophetic Aturans By Sons And Daughter Itu Nubuatan Yang Diucapkan Oleh Anak 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 Laki Laki Dan Anak Anak Perempuan Yang Kesembilan Sign Of The Second Coming Tanda Tanda Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Yang Keempat Day Of The Lord Hari Harinya Tuhan Yang Kesebelas Adalah Keselamatan Untuk Semua Orang Yang Kedua Belas Yesus Approved By God Bapak Yang Mengirim Yesus Approved Tiga Belas For Knowledge Of God Kalau Kalian Tahu Siapa Yesus Maka Kalian Tahu Siapa Bapak Empat Belas Soul Itu Apa Jiwa Jiwa Yang Keneraka Yang Ke Lima Belas Badan Kita Fisi Kita Itu Mati Akan Dikubur Istilahnya Menyatu Dengan Bumi Yang Ke 16 Itu Incorruption Of Body Of Christ Body Tubuh Yesus Itu Tidak Hancur Yang Kedelapan Yang Ketujuh Belas Yesus Adalah Anak David Dalam Flash Flash Dalam Daging Yang Kedelapan Belas Yesus Adalah Anak Tuhan Satu Satunya Anak Tuhan Putra Putra Dari Bapak Yang Kesembelan Belas Yesus Kristus Adalah Tuhan Dan Adalah Yang Suci Yang Kedua Puluh Yesus Kristus Adalah Satu Satunya Tuhan Just One God Yang Berikutnya 21 Adalah Christ Is The Prince Yesus Adalah Apa Ya Putra Mahkota Atau Raja Dari Segala Kehidupan Ini Mungkin Ini Ada 40 Banyak Banyak Mungkin Nanti Kita Ada Pelajaran Spesifik Mungkin Di Pengajaran Saya Gimana Kodek Karena Ini Panjang Sekali Jadi Panjang Kita Akan Ambil Spesifik Hari Hari Tertentu Untuk Pengajaran Ini Oke Kalau Gitu Yang Berikutnya Silahkan Berikutnya Ayat Yang Ke 29 Tetapi Petrus Petrus dan Rasul-rasul Itu Menjawab Katanya Kita Harus Lebih taat Kepada Allah Daripada Kepada Manusia Nah Ini Banyak Sekali Pertentangan Disini Sampai Sekarang Juga Apa Itu Patu Kepada Tuhan Apa Itu Kita Harus Patu Kepada Pemerintah Kadang-kadang Kita Bingung Ya Karena Banyak Sekali Kejadian Antara Pemerintah Dan Perintah Tuhan Itu Tidak Berkaitan Sama Sekali Atau Saling Bertentangan Ya Ini Juga Akan Menjadi Pelajaran Atau Diskusi Yang Kita Ambil Hari Karena Ini Panjang Panjang Buntutnya Jadi Begini Teman-teman Selama Pemerintah Selama Si penguasa Itu Menyuruh Kita Tidak Untuk Apa ya Tidak Untuk Kekejian Kita Harus Mengikuti Misalnya Kalau Di Saya Tidak Tau Di Indonesia Kalau Di Amerika Misalnya Pemerintah Memaksakan Setiap Individu Baik Kristen Non-Kristen Believer Atau Non-Believer Untuk Membayar Pajak Men-support Aborsi Jelas-jelas Aborsi Itu Bertentangan Dengan Alkitab Jadi Kristen Yang ada Di Amerika Itu Bekerja Keras Apapun Yang Terjadi Kita Tidak Mau Info Atau Tidak Mau Bayar Pajak Kalau Uang Kita Dipakai Untuk Aborsi Pembayaran Aborsi Atau Pembayaran Transgender Pergantian Kelamin Kita Tidak Mau Jadi Orang-orang Kristen Di Amerika Ini Pergumulannya Berbeda Dengan Pergumulan Di Indonesia Misalnya Seperti Itu Banyak Hal Lagi Misalnya Di Disini Di Gereja Gereja Ini Dipaksa Banyak Yang Dipaksa Untuk Menikahkan Orang-orang Sesama Jenis Nah Ini Bertentangan Dengan Alkitab Kita Pergumulannya Beda Seperti Saya Katakan Pergumulan Di Amerika Berbeda Dengan Pergumulan Pergumulan Di Indonesia Saya Kurang Tahu Bagaimana Pergumulan Di Indonesia Misalnya Kalau Misalnya Setiap Gereja Dimintai Atau Setiap Individu Dimintai Pajak Untuk Perang Afganistan Nah Itu Bertentangan Dengan Iman Kristen Jadi Kita Harus Menolak Misalnya Seperti Saya Katakan Saya Kurang Tahu Bagaimana Peraturan Kebijakan Peraturan Di Indonesia Atas Individu Oke Yang Berikutnya Silahkan Ayat Yang Ke 30 Allah Nenek Moyang Kita Telah Membangkitkan Yesus Yang Kamu Gantungkan Pada Kayu Salib Dan Kamu Bunuh Ini Yang Ditakutkan Oleh Sanhedrin Karena Berkali-kali Petrus Dan Yohanes Mengatakan Point Finger Menuduh Kepada Mereka Kalianlah Yang Membunuh Yesus Kristus Dan Menggantungnya Di Kayu Salib Kalian Yang Membunuh Kalian Yang Menyalibkan Dan Kalian Yang Menggantung Kristus Yesus Nah Sanhedrin Ini Sangat Anti Dengan Kata Murder Dengan Anti Pembunuhan Membunuh Kamu Yang Membunuh Itu Sangat Anti Karena Apa Karena Secara Tidak Langsung Mereka Sadar Mereka Telah Melanggar Hukum Taurat Yang Mereka Bangga Banggakan Ya The Death Of Christ Ya Bentar Oke Yang Berikutnya 31 Kita Ngebut Ya Oke Ayat Berikutnya Ayat 31 Dialah Yang Telah Ditinggikan Oleh Allah Sendiri Dengan Tangan Kanannya Menjadi Pemimpin Dan Juru Selamat Supaya Israel Dapat Bertobat Dan Menerima Pengampunan Dosa Kenapa Ada Di Tangan Kanan Bapak Tangan Kanan Itu Artinya Apa Sih Tangan Kanan Artinya Equality Of Apa Itu Of Authority Kesamaan Autoritas Kesamaan Hak Bersama Bapak Dan Putra Memiliki Kekuasaan Yang Sama Memiliki Kekuatan Yang Sama Dialah Yang Telah Ditinggikan Oleh Allah Sendiri Oleh Tuhan Itu Sendiri Oleh Bapak Sendiri Oleh Yahweh Sendiri Dengan Dengan Tangan Kanannya Menjadi Pemimpin Dan Juru Selamat Seperti Saya Sudah Katakan Lagi Doktrin Yang Disampaikan Oleh Petrus Dan Yohanes Adalah Doktrin Keselamatan Ya Saat Itu Baru 40 Dan 40 Itu Itulah Yang Harus Kita Kerjakan Ya 40 Doktrin Ini Ya Itu Ada Di Alkitab Dari Kejadian Sampai Revelation Wahyu Dan Tidak Berubah Dan Itulah Tugas Kita Menyampaikan Melakukan Firman Tuhan Supaya Apa Bukan Hanya Supaya Israel Dapat Bertobat Dan Menerima Pengampunan Dosa Agar Semua Mahluk Tapi Saat Itu Petrus Dan Yohanes Sedang Berhadapan Dengan Sanhedrin Dan Para Tetua Tetua Gereja Tetua Tetua Orang Agamawi Agar Kalian Bertobat Dan Menerima Pengampunan Dosa Oke Yang Berikutnya Ayat Ayat Berikutnya Ayat 32 Dan Kami Adalah Saksi Dari Segala Sesuatu Itu Kami Dan Roh Kudus Yang Dikaruniakan Allah Kepada Semua Orang Yang Mentaati Dia Siapapun Siapapun Yang Telah Menerima Mengakui Bahwa Yesus Kristus Adalah Tuhan Adalah Putra Bapak Putra Yahweh Satu-satunya Yang Mati Di Kayu Salib Yang Dibangkitkan Kembali Di Hari Yang Ketiga Dan Naik Ke Surga Adalah Saksi Saksi Saya Menyaksikan Bagaimana Kasih Yesus Kepada Saya Menyaksikan Saya Mengalami Sendiri Kehadiran Tuhan Pasti Teman-teman Juga Mengalami Sendiri Pengalaman Masing-masing Berbeda Pengalaman Masing-masing Dengan Tuhan Menjadi Saksi Tuhan Berbeda Tapi Kita Menyaksikan Kita Saksinya Kalau Saksi Yehova Saksi Yehova Apa Yang Disaksikan Apa Pengalamannya Paling Cuma Emosi Berasa Ada Emosi Emosi Itu Bukan Kesaksian Emosi Bukan Kesaksian Beda Antara Pengalaman Dan Emosi Yang Dikaruniakan Sesuatu Itu Kami Dan Roh Kudus Yang Dikaruniakan Allah Kepada Semua Orang Yang Menta Ati Dia Kami Dan Roh Kudus Kenapa Petrus Mengatakan Kami Dan Roh Kudus Karena Mereka Sudah Dipenuhi Dengan Roh Kudus Roh Kudus Ada Di Dalam Mereka Roh Kudus Yang Empower Mereka Yang Memberikan Kekuatan Kekuasaan Kepada Mereka Maka Roh Kudus Tidak Pernah Bisa Dipisahkan Dari Mereka Kita Seharusnya Seperti Itu Kita Tidak Seharusnya Tidak Bisa Memisahkan Diri Kita Daripada Roh Kudus Kalau Kita Kedagingan Maka Roh Kudus Mundur Kalau Kita Berjalan Di Dalam Roh Artinya Kita Melakukan Firman Tuhan Maka Roh Kudus Dan Kita Adalah Bersatu Roh Kudus Ada Di Dalam Kita Dan Selalu Bersama Kita Itulah Makanya Dikatakan Segala Sesuatu Kami Dan Roh Kudus Kita Harus Berani Mengatakan Saya Dan Roh Kudus Kita Harus Berani Mengatakan Roh Kudus Adalah Bos Saya Saya Hanya Servant Saya Ini Employee Employernya Roh Kudus Bos Saya Roh Kudus Yang Dikaruniakan Allah Kepada Semua Orang Yang Menta Ati Dia Ingat Dikatakan Yang Dikaruniakan Allah Tuhan Kepada Semua Orang Yang Menta Ati Hanya Yang Menta Ati Yang Tidak Menta Ati Yang Tidak Menta Ati Berarti Tidak Bersama Roh Kudus Mendukakan Roh Kudus Kalau Roh Kudus Sudah Duka Biasanya Dia Nggak Mau Bergaul Lama Kita Jadi Jangan Sampai Kita Mendukakan Roh Kudus Oke Sampai Sini Aja Kita Sudah 36 Menit Kita Tinggal Masuk Ke Dalam Pertanyaan Silahkan Kalau Ada Yang Mau Disampaikan Dari Ayat Ayat Ini Shalom 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 Ayat 29 Dan 32 Itu Erat Sekali Hubungannya Ya Bu Ya Benar To Obey God Zen Men Ya Kami Lebih Mematuhi Tuhan Daripada Mematuhi Manusia Karena Kan tadi Sain Hayden Nyuruh Kan Kamu Sudah Dilarang Untuk Dilarang Untuk Kotbah Kan Memberitakan Injil Tapi Kok Kamu Masih Juga Memberitakan Injil Sama Dengan Pak KC Kan Dilarang Untuk Memberitakan Kebenaran Kan Benar Nggak Tapi Dia Ambil Resiko Lebih Baik Saya Mematuhi Tuhan Daripada Mematuhi Negara Manusia Ya Peraturan Kan Dibuat Oleh Manusia Kan Ya Betul Kita Juga Harus Berani Seperti Itu Seperti Saya Katakan Setiap Negara Memiliki Law Beda Ya Kalau Di 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 Amerika Ya Itulah Hal-hal Yang Kami Perjuangkan Ada lagi Ibu Vesti Iya Saya Itu Ini Kenapa Saya Bilang 2932 Karena Berarti Orang Yang Berani Memberitakan Firman Itu Benar-benar Orang Yang Taat Sama Rokudus Yang Tadi Ibu Bilang Itu Rokudus Bos Kita Dan Ada Bersama-sama Dengan Kita Ini Ini Yang Harus Kita Bangun Terus Untuk Bisa Tetap Taat Sama Tuhan Gitu Ya Bu Ya Betul Jangan Pernah Takut Selama Rokudus Bersama Kita Kita Ada Dalam Kebenaran Tapi Jangan Juga Nekat Kalau Rokudus Nggak Bilang Kamu Mesti Kekanan Jangan Kekanan Jangan Coba Coba Berani Seseorang Itu Berani Bukan Berarti Seseorang Itu Dikuasai Oleh Rokudus Kadang Kadang Seseorang Itu Berani Untuk Cari Sensasi Oke Silahkan Ini Bu Kalau Petrus Kan Tadi Ibu Bilang Katanya Berani Karena Pimpinan Rokudus Dan Sensasi Gitu Ya Bu Nah Itu Bedanya Gimana Bu Kalau Oh Rokudus Yang Pimpin Gitu Oh Ini Cari Sensasi Gitu Nah Itu Orang Itu Merasakan Dan Kita Itu Yang Melihat Tau Gitu Gimana Bu Biasanya Kalau Itu Sensasi Ya Bukan Dari Bukan Dari Rokudus Atau Kedagingan Ya Efeknya Itu Bukan Meninggikan Tuhan Tapi Mempermalukan Tuhan Gitu Misalnya Ya Kalau Kita Ngata-ngatain Kitab Orang Ya Itu Kan Bukan Rokudus Itu Kedagingan Kita Sendiri Yang Cari Sensasi Ya Efeknya Apakah Itu Akan Memuliakan Nama Tuhan Saya Saya Rasa Tidak Karena Mulut Kita Juga Harus Di Pertanggungjawabkan Ya Jadi Kita Yang Diumum Para Kristuber Kristuber Youtuber Youtuber Ya Mulut Kita Juga Harus Dijaga Ya Ya Betul Kalau Kita Sudah Mengasihi Masih Juga Diburu Nah Itu Rokudus Pasti Akan Bersama Kita Ya Rokudus Tuhan Tidak Pernah Berjanji Kalau Kita Tidak Akan Mengalami Masalah Tapi Tuhan Berjanji Kalau Dia Akan Selalu Bersama Kita Nah Itu Bedanya Sampai Akhir Ya Sampil Yang Kubur Ya It's a good point Ibu Vesti Ya 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 Kalau Nggak ada Lagi Kita Closing Kodek Mungkin Ada Yang Perlu Disampaikan Mau Disampaikan Ya Paling Ini Bu Kalau Melihat Dari Ini Kan Kitab Kisah Para Rasul Cuma Disini Rasul Rasul Dihadapan Mahkamah Agama Maksud Saya Itu Hanya Dua Rasul Padahal Rasul Rasul Itu Ada Sebelas Nah Yang Peranan Yang Berarti Ada Sembilan Lagi Rasul Rasul Yang Tidak Disebutkan Bu Maksudnya Gimana Saat Itu Hanya Petrus Dan Yohanes Yang Keluar Ingat Nggak Kalau Yesus Menyuruh Go Two By Two Berdua Dua Berdua Dua Ya Kan Berdua Dua Kan Jumlahnya Ada Berapa 12 12 Jadi kan Berdua Dua Ini Petrus Dan Yohanes Mungkin 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 Dengan Siapa Gitu Ya Dengan Marcus Mungkin Jadi Berdua Dua Mungkin Matius Dengan Siapa Jadi saat Ini Yang Sedang Disorot Di Di Kisah Para Rasul Bab Lima Ini Adalah Petrus Dan Yohanes Nanti Ada Lagi Kisah Dari Yakobus Ya Kisah Dari Paulus Bagaimana Paulus Diselamatkan Dan Menjadi Rasul Pengganti Yudas Begitu Seterusnya Berdua Dua Makanya Saya Kalau Kalau Keluar Menginjili Atau Lagi Keluar Untuk Berdoa Itu Saya Berdua Karena Sekarang Suami Saya Sedang Sakit Maka Saya Bersama Anak Saya Kalau Anak Saya Lagi Nggak Bisa Lagi Sekolah Maka Saya Dengan Teman Saya Yang Sama Sama Pendeta Juga Kita Keluar Bersama Jadi Selalu Berdua Dua Kenapa Harus Berdua Dua Itu Nanti Pelajarannya Berikut Lagi Bocorin Dikit Bu Kenapa Berdua Dua Bu Karena Kita Perlu Saksi Karena Kalau Hanya Satu Orang Kita Dituduh Berbohong Kan Tapi Harus Ada Saksinya Yang Menyaksikan Apa Yang Satunya Diperbuat Dan Mendukung Apa Yang Satunya Perbuat Mendoakan Apa Yang Satunya Perbuat Kalau Di Pelepasan Yang Satunya Mendoakan Satunya Memerintahkan Berhadapan Langsung Dengan Orang Yang Yang Kita Layani Untuk Pelepasan Yang Satunya Mendukung Dengan Doa Bersama Roh Kudus Jadi Harus Berdua Jadi Saksi Menyaksikan Sudah 44 Kodek Kalau Tidak ada Lagi Kita Tutupan Aja Habis ini Saya Nanti Jam Jam Lapan Saya Harus Saya Diminta Oleh Anak-anaknya Pak Dadang Untuk Kotbah Masih Ada Pelayanan Berikutnya Baik Silahkan Demikian Demikian Tadi Eksposisi Kisah Perhasil 45 Ayat Yang Ke 26 Hingga Ayat Yang Ke 32 Minggu Akan Datang Kita Akan Lanjutkan Ya Bu Dari Ayat Yang Ke 33 Berarti Mungkin Sampai Habis Sampai 42 Saatnya Kita Akan Tutup Kami Minta Kesediaan Ibu Linsi Membawakan Doa Penutup Dan Juga Sekaligus Berkat Bagi Kita Silahkan Bu Linsi Kok Dombol Dombol Bapakku Terima Kasih Engkau Begitu Kasih Kepada Kami Engkau Memberikan Kesempatan Kepada Kami Untuk Berkumpul Bersama Menikmati Kajian Daripadamu Tuhan Menikmati Kajian Dari Roh Kudus Bapak Urapi Kawan-kawan Kami Yang Ada Disini Urapi Kodek Yang Selalu Membawa Saat Teduh Berikan Dia Tuhan Karunia Yang Akan Memuliakan Tuhan Berikan Dia Karunia Lebih Tuhan Terima Kasih Tuhan Saya Terima Kasih Untuk Kodek Untuk Ferdinand Juga Keluarganya Yang Melayanimu Tuhan Terima Kasih Atas Pelayanannya Tuhan Bapak Koyon Di Surga Berkahilah Kawan-kawan Kawan-kawan Kami Yang Ada Disini Yang Menyaksikan Melalui Youtube Atau Facebook Biarkanlah Wajahmu Bersinar Kepada Mereka Dan Bermurah Hatilah Kepada Mereka Angkatlah Wajahmu Tuhan Dan Berikan Mereka Shalom Shalom Yang Dunia Tidak Pernah Bisa Memberikan Terima Kasih Tuhan Berkati Saat Mereka Keluar Berkati Saat Mereka Masuk Berkati Mereka Saat Beribadah Dan Berkati Mereka Saat Berjalan Dan Saat Tidur Dan Saat Istirahat Berkahi Mereka Kantong Kantong Mereka Tuhan Saku Saku Mereka Dompet Mereka Rekening Mereka Tuhan Semuanya Tuhan Juga Di Kabin Kabin Mereka Tuhan Rumah Mereka Tuhan Anak Anak Mereka Kendaraan Yang Mereka Kendara Tuhan Dalam Nama Yesus Kami Serahkan Semua Kepadamu Amin 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 Oke Amin Kita Lanjut Minggu Depan Oke